Begitu pula yang perempuan, ada ajaran Islam, kalau sudah habis kencing dibersihkan. Kalau dia habis keluar darah, maka disunahkan untuk dikasih minyak misik. Minyak misik ini adalah parfum, karena ketika keluar darah head atau darah istihabok, ini boceng. Wow, tak nyaman. Supaya seteri, ini higienis, ini dicuci bersih, kemudian diberikan pewangi. Biar yang laki selera, ini mencelokan bermak. Bo, ini kan sareaat, kak? Ini kan sareaat. Orang laki hukumnya mencukur bulu kemaluan, itu harus hukumnya. Biar orang laki ini kan cukur. Setiap kapan, tidak boleh lebih dari 40 hari. Karena mencapai upset, kak? Ada. Ini semutnya sarea, ini. Ini kan berneputnya sareaat. Minta maaf, kadang-kadang ada orang yang tidak perhatian. Akhirnya bau, otor, najis semuanya. Dibersihkan. Kalau perempuan gimana, Beb? Apakah harus dicukur? Harus. Kalau laki saja harus, perempuan lebih harus. Kalau perempuan mempertahankan istinya, Beb, tidak boleh. Malah anjuran sareaat, kalau yang laki itu dipotong atau dicukur, kalau yang perempuan adalah dicabut. Dicabut. Bawa, apa ya? Bawa orang kuen, nengat. Bawa, tak ngareng, nengat. Nengat sareaat, cabut. Bawa, sakit, Beb. Sakit, Beb. Baru. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala. Malam ini kita akan lanjut pelajaran kita. Kita masih belajar ilmu faqih. Pada pembahasan sebelumnya, kita membahas tentang perkara-perkara yang diharuskan, dilaksanakan saat kita melaksanakan wudhu. Kemarin sudah kita bahas masalah wudhu panjang lebar. Karena kemarin dinyatakan kunci daripada ibadah itu adalah wudhu. Karena dengan wudhu inilah kita bisa masuk kepada sholat. Dan sholat itu adalah ibadah yang paling afdal yang Allah hadiahkan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kemarin dinyatakan bahwa sholat itu merupakan silah, hubungan. Selama orang itu masih menjaga sholat, maka dia masih menjaga hubungannya dengan Tuhan Pencipta Alam, Bahkan kemarin dinyatakan, kalau orang itu sudah bagus sholatnya, maka segala urusannya akan dipermudah oleh Allah SWT. Dan tidak mungkin bagus sholatnya kecuali dia memperbagus yang namanya wudhu. Kalau sudah wudhu-nya bagus, maka sholatnya bagus. Kalau sudah sholatnya bagus, maka segala urusannya akan diperbagus oleh Allah SWT. Siapa orang yang bagus wudhu'nya, maka Allah akan perbaiki sholatnya. Dan siapa orang yang bagus sholatnya karena wudhu'nya yang bagus, maka Allah akan perbaiki segala urusannya akan diperbaiki. Barokahnya dia mengerjakan sholat yang disertai dengan wudhu' yang sempurna. Ini kabar dari Nabi Muhammad SAW. Malam ini kita akan lanjut. Kita akan masuk kepada bab. Bab yang bisa menyebabkan batalnya wudhu' Bismillahirrahmanirrahim kalamusannif rahimallahu ta'ala Wa nafa'anabihi wa bi'ulumihi fid darin amin radiyallahu ankum wa gala radiyallahu anhu ila anqal babun ma yungqadul wudhu' Wa hiya arba'atun ahaduhuma al-kharij minasabilain Nadiran kana aw mu'tadan Wa sani zawalul akili ilan naum qaidan mufdiyan bi mahalil hadasi ilal ardi Asalis an yaqa'a shay'un min basaratihi ala basaratihi ala basaratihi imraatin ajnabiyatin Fa'in waqa'a ala basaratihi da'atarahimin mahramin fafihi kaulan Wa fi malmusi kaulan Wa rabi' ma sufarji adamiin bibat nilkaf Ila akhir maqala radiyallahu anhu wa rabah Bab yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan kepada wudhu' Kalau sudah orang itu punya wudhu' Maka wudhunya ini harus dijaga Jangan sampai dia melakukan perkara-perkara Yang menyebabkan wudhunya itu hilang Yang pertama yaitu adalah Keluar sesuatu daripada dua lubang Apa dua lubang yang dimaksud oleh Nabi Muhammad Dua lubang itu adalah lubang depan atau lubang kemaluan depan Dan juga lubang yang ada di belakang atau lubang kemaluan belakang Yang batal itu Pak Keluar sesuatu dari lubang depan atau belakang Maka bolongan yang lain Kalau keluar sesuatu itu sudah batal Umbel itu sudah batal Muntah itu tidak batal Nadiran kana'a mu'ta' Dan baik sesuatu yang keluar itu Adalah sesuatu yang umum keluar dari dua lubang Atau sesuatu itu tidak umum keluar Umumnya orang kalau keluar sesuatu dari dua lubang itu Adalah seperti kencing dan kotoran Itu yang umum Seandainya Ternyata dari dua lubang ini keluar sesuatu yang tidak umum keluar dari dua lubang Maka selama dia itu keluar dari dua lubang Maka hukumnya tetap membatalkan kepada wudhu' Umumnya orang laki Orang laki tidak ada Keluar darah dari kemaluan depan tidak ada Kalau perempuan keluar darah Tapi kalau orang laki tidak ada Orang laki keluar darah dari kemaluan depan Tidak ada Seandainya bib Ada orang laki keluar darah dari kemaluan depan Bukan keluar kencing bib Keluar darah Apakah batul wudhu'nya Batal Atau ada orang yang kena sakit kencing gula Atau kencing batu Dia kena penyakit kencing batu Keluar dari mana Dari kemaluannya Batu Masalah Seperti benek-benek aki ya Keluar batu ya Keluar batu yang keras dari kemaluan depannya Maka bagaimana hukumnya itu Tetap hukumnya adalah membatalkan kepada wudhu' Pokoknya kalau keluar dari depan Sama dari belakang Maka dua-duanya itu adalah Membatalkan kepada wudhu' Disini dikatakan Yang keluar itu yang dari depan dan belakang Kalau seandainya itu keluar Daripada lubang yang lain Seperti orang yang wudhu' Lalu dia itu muntah Maka bagaimana hukumnya Orang yang muntah ketika wudhu' Itu tidak membatalkan kepada wudhu' Atau dia keluar darah Contoh Ada orang naik sepeda motor Mau berangkat ke masjid Sudah wudhu' Ternyata dia kena musibah Di tengah jalan jatuh Badannya keluar darah Kepalanya kan ngelocor darah Banyak darahnya Pertanyaannya Apakah wudhu'nya batal? Tidak Banyak darahnya Tapi tidak batal Cukup dibersihkan Apa namanya Darahnya dibersihkan Lalu dia langsung sholat Sahukumnya Tidak usah mulai wudhu'nya Karena yang dinyatakan batal itu Wudhu' adalah yang keluar dari lubang depan Dan keluar daripada lubang belah Belakang Ada ibu-ibu punya wudhu' Ngotok-ngotok Ternyata tangannya Kena pisau Keluar darah tangannya Pertanyaannya Batal atau ada batal? Batal atau ada batal? Tak batal Kenapa habib Sekalipun keluar darah Tetapi selama tidak keluar dari lubang depan Dan lubang belakang Maka hukumnya adalah Tidak membatalkan kepada wudhu' Begitu pula ibu-ibu yang menyusui anaknya Habis wudhu' Nyusoni anaknya Keluar air susu Daripada Untuk ngasih minum anaknya Kondisi punya wudhu' Apakah habis nyusoni anak Dia harus wudhu' lagi Tidak usah Kenapa? Karena keluarnya itu Bukan dari lubang depan Ataupun dari lubang belakang Bahkan Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad mengatakan Kalau orang itu keluar sesuatu dari dua lubang Maka dia dinyatakan berhadas Dan Rasul mengatakan Tidak diterima solatnya seseorang yang berhadas Hatta yatawabok Sampai dia itu melaksanakan Wudhu' Yang perlu diperhatikan Keluar sesuatu dari dua lubang itu Bilyakin Apa artinya bilyakin Habib? Dengan keyakinan Kalau yang keluar itu dengan keyakinan Itu baru batal Tetapi kalau ragu-ragu Bagaimana hukumnya? Tidak batal Contoh Sampai habis wudhu' Habis itu sampai was-was Tadi saya itu kentut Apa enggak Bip ya? Bagaimana hukumnya? Batal-batal Sampai yang yakin punya wudhu' Tapi sampai ragu-ragu Tadi saya kentut Apa enggak Bip ya? Maka hukumnya adalah Tidak batal Kenapa? Karena yang membatalkan wudhu' Itu kalau kita punya perasaan yakin Kalau ragu-ragu Bip Yang menang yakinnya Kita yakin punya wudhu' Dan kita ragu dalam batalnya Ketika sesuatu yang yakin Dihadapkan dengan sesuatu yang meragukan Maka secara fikir Hukumnya adalah Yang yakin itu lebih menang Daripada yang meyakin Daripada yang meragu Meragukan Al-yakin La yuzalu bisak Sesuatu yang yakin Tidak bisa kita gagalkan Karena suatu keraguan Kita yakin punya wudhu' Dan kita ragu punya batal Maka yang menang adalah Kita tetap punya wudhu' Dan tidak perlu kita wudhu' Allahumma salli ala Muhammad Bahkan dalam satu hadis Pernah ada kejadian ya Di jaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ada satu sahabat ini Datang ke kanjeng Nabi pak Sampai di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sahabat tadi matur Ya Rasulullah Saya punya wudhu' Dan saya ini ragu Apa namanya Saya ini kentut apa tidak Maka dijawab Al-Nabi Muhammad La yansarif Hatta yasmak sultan Au yajidarihan Kata Nabi Muhammad Tidak boleh kamu pindah dari masjid Dalam riwayat yang lain Latak huruj'anil masjid Jangan kamu keluar dari masjid Hatta sampai yasmak sultan Sampai kamu dengar suaranya kentut Au yajidarihan Atau sampai dia mendapatkan baunya Jadi kalau sampai ragu-lagu Saya ini punya wudhu apa enggak Punya wudhu apa enggak Lo sebentar Tadi sampai sudah punya wudhu apa enggak Punya Kamu berasa kentut apa enggak Iya kayaknya kentut Lo jangan Kata Nabi Muhammad Jangan keluar dari masjid Karena dulu di masjid pak Orang kalau mau kejeding kan keluar masjid Kata Rasulullah Jangan keluar Sampai kamu pastikan Betul-betul Dengar apa Dengar suaranya Angin Atau kamu dapat baunya Baru kamu yakin Kalau kamu barusan buang angin Baru kamu wudhu Tapi selama kamu Tidak mendapatkan baunya Yang tidak sedap Dan tidak mendengarkan suaranya angin Kata Nabi Muhammad Jangan dibatalkan wudhunya Langsung saja laksanakan sholat Karena yang yakin Itu lebih menang Daripada yang meragu Meragukan Maka ini keyakinan ini penting ya Segera aku-raku itu gak usah Yang yakin-yakin saja Yang hanya memberikan harapan palsu Tinggalkan ya Tidak usah PHP Tidak usah Yang yakin-yakin saja Dan manusia yang paling meyakinkan Yaitu Nabi Muhammad S.A.W Yang lainnya itu PHP semua Yang jelas-jelas itu Nabi Muhammad S.A.W Makanya kalau orang itu punya wudhu Lalu dia itu ragu Batal apa tidak Tidak usah Beb Saya lebih milih mana Saya lebih milih mana Saya ini ragu-ragu Kepingin tak batalkan Apa saya ini Nganggep batal Apa nganggep Tak batal Kalau saya anjurkan Tidak usah dibatalkan Sampai maksa Sholat Dengan ragu-ragu Tadi itu Beb Tidak apa-apa Itu namanya Melawan was-was Kalau dituruti terus Pak Dan mari-mari Was-was itu harus diobati Kalau sampai sudah yakin Punya wudhu Was-was batal Tidak usah Diperhatikan itu Langsung saja masuk sholat Dan kita langsung melaksanakan Sholat Semoga kita diberikan Keyakinan Tidak usah Jangan ragu-ragu Itu kalau sudah keluar dari dua lubang Baru hukumnya adalah Membatalkan kepada Kepada wudhu Selama tidak Keluar dari dua lubang ini Maka hukumnya Tidak perlu Untuk diganti Kemudian Yang perlu diperhatikan Habib yang keluar itu apa Habib kencing Kemudian apalagi Habib yang keluar dari kemaluan Yang keluar dari kemaluan Ini tiga Pak Ada yang disebut dengan Bowl Ada yang disebut dengan Money Ada yang disebut dengan Madi Ada lagi yang keempat Yang disebut dengan Wadi Bowl itu artinya kencing Kalau Madi Itu cairan Yang keluar dari sistema Ketika sahwat melemah Kalau wadi Kalau wadi itu apa Kalau wadi itu adalah Sepair yang keluar dari Kemaluan kita Dan biasanya keluar ketika capek Nah itu ada cairan Seperti kencing Mana yang batal Habib Yang tiga ini batal Kencing Madi Wadi Ini batal Tetapi kalau keluar Sepair Apakah batal wudhunya Tidak batal Jadi yang lainnya itu Wajib untuk Kalau sudah orang itu Dikatakan batal wudhunya Maka dua yang harus dilakukan Apa Habib Dicuci kemaluan Dan dia wajib Untuk berwudh Kecuali angin Kalau angin yang keluar dari pokong Itu hukumnya adalah Justru makruh Untuk dicuci Sampai narkmari Akentok Pas Apa Dibasuh Apa bahasa maksudnya dibasuh Ini ajaran dari Nabi Muhammad Sampai narkmari Karena menjaga kebersihan Itu sebagian dari iman Iman Kemaluan itu harus dibersihkan terus Pak Setiap kencing Itu harus dicuci dengan bersih Benek selentik Minyak misik Minyak misik Ini adalah parfum Sero om Karena bebini Ketika keluar darah head Atau darah istihabah Ini akan boceng Bau tak nyaman Supaya steril Higienis Atau dicuci bersih Kemudian diberikan Apa namanya Pewangi Biar yang laki selera Mencelokan bermah Bo Nekasareat 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 Orang laki Hukumnya Mencukur Bulu kemaluan Itu harus hukumnya Men orang laki Nekas cukur Setiap kapan Tidak boleh lebih Dari 40 hari Karena men sampai Opset Nekasareat Semut nyasar ya Nekasareat 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 Aneka benepurno Sareat Minta maaf Kadang-kadang ada orang Tidak perhatian Akhirnya bau Kotor Najis semuanya Dibersihkan Kalau perempuan Gimana beb Apakah harus dicukur Harus Kalau laki saja harus Perempuan lebih harus Kalau perempuan Mempertahankan itunya Beb Tidak boleh Malah Anjuran sareat Kalau yang laki Itu dipotong Atau dicukur Kalau yang perempuan Adalah dicabut 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 Apa ya Nekas Bongkun Nekas Bo Tak ngarang Nekasareat Cabut Bo Sake Sake Apa alasan Nekasareat Karena perempuan Nafsunya besar Ketika dicabuti Maka akan menurunkan Sahwatnya Kalau orang laki Cukup dicukur saja Dan jangan sampai Lebih 40 hari Dan ini adalah Hisalu fitrah Menjaga kebersihan Dan kehigenisan Yang ini merupakan Ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Jadi menampai Nekasareat Kuru-kuru Ngerangaki masalah Nekas Caitu Dungawur Bne jorok Nekasareat Kalau ada Guru Ngajarkan masalah Berhubungan Antara laki Dengan perempuan Itu bukan porno Itu sareat Ada ajarannya Dan ada hadisnya Dan Nabi Muhammad Mempraktekkan Cara buang air Bagaimana Cara bersuci Bagaimana Cara membersihkannya Bagaimana Maaf-maaf Bada umat Akanjeng Nabi Kadang-kadang Saporana Sampai ngapal Neki Nekas 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 Pukang Dan yang lainnya Mereka pun Tak higienis Apa sebab Mereka Kemproh Akhirnya Ada sisa Najis Ada di sana Lalu dia Sholat Akhirnya Menyebabkan Sholatnya Ditolak oleh Allah S.W S.W Kenapa Nabi Muhammad Mator Umat Abdinah Yang paling Banyak Diadab oleh Allah Gara-gara Kencing Umat Abdinah Bunya Esek S.W Allah Gara-gara Nguyuh Kencingnya Tidak Betul Akhirnya Apa Kotor Semuanya Dia masuk Sholat Dia tidak Sadar Kencingnya Berdiri Seperti Arwah Hukum Makruh Kalau Sampai Bisa Tidak Tuntas Kencingnya Itu bisa Haram Bisa Mengotori Kepada Tempat-tempat Yang Seharusnya Dijaga Lalu Dia masuk Sholat Dalam Keadaan Najis Maka Sholat Dibersihkan Bukan Dari Depan Sama Belakang Maka Tidak Apa Wudhu Tidak Apa Dan Hukum Tetap Sah Dan Tidak Wajib Untuk Mengulang Wudhu Baik Itu Darah Daripada Telinga Ataupun Dari Hidung Atau Keluar Sesuatu Habis Wudhu Nangis Apakah Batal Wudhu Tidak Batal Keluar Apapun Dari Anggota Tubuh Lain Selama Tidak Keluar Dari Kemaluan Depan Dan Kemaluan Belakang Maka Hukumnya Adalah Tidak Membatalkan Wudhu Ini Muqtamad Daripada Matab Shafi'i Semoga Kita Diberikan Pemahaman Semoga Kita Pemahaman Begitu Jadi Harus Dijaga Kebersihan Kalau Orang-orang Dulu Kebersihan Bangun Tidur Itu Langsung Dicuci Kemaluannya Dibersihkan Badannya Kemudian Kalau Mau tidur Sama Nabi Muhammad Diajarkan Untuk Kasurnya Digebas Untuk Apa Kasurnya Apa Digebas Sambil Membaca Bismillah Allahu Akbar Sambil Membaca Bismillah Allah Mau tidur Nekat Sampai Sunnah Tepis Sampai Mocoh Bismillah Allah Setiap Mau tidur Karena Nabi Muhammad Mengatakan Ketika Kasur Kosong Ajen Standby Bada Lokasi Sampai Harus Baca Bismillah Allah Sehingga Jen Yang ada Di kasur Tadi Itu Akan Hilang Kemudian Nabi Muhammad Mengajarkan Kalau Sudah Orang Mau tidur Yang Orang Laki Laki Yang Pake Sarung Atau Pake Celana Dan Perempuan Yang Pake Daster Itu Sunnah Goyang Goyang Seperti Ini Disunnah Seperti Ini Kenapa Pola Bada Binatang Masuk Disuruh Bersihkan Sama Nabi Muhammad S.A.W Bongkun Kadang-kadang Apa Masuk Kita Tidak Tau Sunnah Digoyang Seperti Ini Setelah Itu Habib Baru Sudah Tempatnya Disteril Bersih Baru Kita Tidur Begitu Bangun Tidur Lalu Kita Bersihkan Kita Punya Kemaluan Lalu Kita Ngambil Wudu Dan Kita Ibadah Dan Ini Yang Diajarkan Dan Dipraktekan Oleh Nabi Muhammad S.A.W Faham Faham Mungkun Iya Jangan Tawur Tawur Kadang-kadang Ambu Semoga Dirubah Dan Yang Kedua Yang Membatalkan Wudu Yaitu Zawalul Akli Apa Itu Zawal Akli Habib Hilang Akal Kalau Hakalnya Hilang Maka Itu Hukumnya Adalah Membatalkan Kepada Wudu Termasuk Daripada Ini Semua Yang Termasuk Daripada Hilangnya Akal Ini Di Antaranya Yaitu Adalah Adalah Tidur Karena Tidur Itu Ahul Mut Tidur Itu Adalah Saudaranya Mati Semakin Banyak Dia Tidur Maka Semakin Banyak Matinya Kalau Sudah Orang Itu Tidur Maka Dia Seperti Mati Kalau Orang Itu Banyak Tidurnya Berarti Banyak Kematiannya Daripada Kehidupannya Maka Maka Tidur Tidur Sedikit Saja Seperlunya Hiduplah Anda Bukan Karena Tidur Jangan Gara-gara Tidur Tapi Biarkan Kita Ini Hidup Seperlunya Saja Untuk Tidur Karena Kita Lebih Banyak Meleknya Daripada Tidurnya Itu Lebih Manfaat Umurnya Lah Orang Yang Kehilangan Akal Itu Dinyatakan Batal Wuduknya Kenapa Kenapa Orang Kalau Hilang Akal Itu Hilang Orang Hilang Akal Batal Wuduknya Kenapa Karena Di akal Akal Bede Otak Bede Urat Urat Nyampung Bede Buri Budi Ketika Akalnya Melemah Maka Secara Otomatis Lubang Di Belakang Membuka Ketika Akal Sadar Nutup Ketika Akal Tidak Lemes Akal Itu Tadi Dia Terbuka Sedangkan Terbukanya Lubang Belakang Ketika Akal Melemah Apalagi Sampai Hilang Akalnya Itu Lubang Terbuka Dan Kita Tidak Bisa Memastikan Itu Keluar Sesuatu Apa Tidak Dari Belakang Makanya Rabbi Muhammad Mengajarkan Ketika Panjenengan Hilang Akalnya Seperti Tidur K Pingsan K Kom K Dan Yang Lainnya Maka Kita Dianjurkan Untuk Wuduk Diharuskan Untuk Wuduk Karena Pada Saat Itu Lubang Kita Terbuka Dan Kita Sebagai Manusia Biasa Tidak Bisa Memastikan Keluar Sesuatu Atau Tidak Dari Belakang Jangankan Keluar Sesuatu Orang Yang Bangun Tidur Keterangan Penting Orang Yang Bangun Tidur Dia Langsung Kejeding Masuk Tangan Nya Ngalak Cibuk Aneh Kahukuma Makruh Toleh Sampai Joget Edung Muka Keran Ngalak Canting Canting Nek Bade Ibak Mandi Ampen Pas Masuk Nyongok Tangan Ngalak Aing Nek Hukuma Makruh Kenapa Habib Karena Bisa Jadi Ketika Tidur Tangan Kita Berangkat Kemana Mana Engki Mengki Tak Bisa Memastikan Sampai Tidur Masuk Kero Kero Sampai Koping Sampai Megang Kemaluan Depan Garuk Garuk Belakang Itu kan Kotor Semua Habis itu Masuk Ke Bak Itu makru Hukumnya Kalau Sampai Yakin Tangannya Najis Dimasukkan Haram Hukumnya Kita Saja Ketika Tidur Itu Mengkontrol Yang Besar Itu Tidak Bisa Apalagi Yang Keluar Di Lubang Belakang Yang Sifat Tipis Lebih Tidak Bisa Paham Miki Bisa 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 Terima kasih telah menonton!